Intro Assalamualaikum Pemirsa Hari ini kita berjumpa kembali di studio Di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok Insya Allah hari ini saya ditemenin Gay yang tidak asing lagi Tidak asing lagi Itu Abang Gita, Dr. Ndang Madaleh Assalamualaikum Gai Waalaikumsalam Alhamdulillah Insya Allah hari ini kita akan bincang santai Bersama beliau ini akan membahas tentang Tentang apa ini? Pornografi dan pornoaksi Tentang pornografi dan pornoasi Nah ini nanti akan disampaikan Kira-kira apa sih Yang pornografi dengan pornoasi ini Dambak untuk masyarakat Dan larangan-larangan yang Yang nanti akan disampaikan dari lainnya gitu ya Amin Amin Ya silahkan Gai mungkin bisa dibahas Ya Teg Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus salihat Wa bifadzihi tatanazzalal khairat Wa bitaufikihi tatahakukukoyat Amma ba'd Pemirsa Sudah begitu lama ya Sejak 2001 terkait masalah pornografi dan pornoaksi Tetapi ini sebagai picture in tit dari para ulama dulu Berarti kan hampir 22 tahun yang lalu ya Dan justru sekarang menjadi sebuah hal yang lumrah begitu Tetapi di sisi lain adalah sebenarnya membahayakan masyarakat sendiri Betul-betul ya Begitu Benar-benar Begitu Bang Andri Kan di masyarakat sekarang tuh banyak yang bermasalah pornografi ini dianggap sepele gitu ya Bang Ya betul-betul Ya maksudnya kita dari Majelis Ulama Indonesia itu mungkin perlu pencerahan ya Ya tentunya koridor dari kita ini sampaikan jangan sampai lari dari fatwa yang sudah terbit gitu Bang Ya betul Silahkan Ini fatwa nomor 287 tahun 2001 Ya Tetapi korelasi sekarang itu menjadi luar biasa Bahkan ada sebuah pernyataan tokoh ulama besar kita Dokter Yusuf Al-Qarodawi begitu Misalnya ada sebuah adegan di Sandiwara atau di televisi lah begitu kan Dimana seseorang menyaksikan para pemerannya Kemudian disana juga dibalik itu juga ada sutradaranya Ada yang penulis pematerinya Ada sound backgroundnya dan sebagainya Itu kalau dikorelasikan Bahwa ini menunjukkan kepada sebuah haram Maka semua akan kena haram Semua ya Baik pelakunya ya kan yang mengkonsepnya Bahkan kita yang di rumah sedang enjoy menyaksikan juga Itu kena dampaknya begitu Jadi tanggung renteng itu ya Nah tanggung renteng Itu luar biasa Ya luar biasa Makanya ini saya katakan sebuah picu rentit dari pihak MUI Majlis Ulama Indonesia Sampai mempatwakan terkait masalah pornografi dan pornoksi Begitu Bang Andi Dan sekarang banyak ya Saya lihat Ini sedikit apa Gambaran yang ada TV Kita usah sebutkan di TV nya Oke ya Yang terkesan vulgar Itu artinya dengan kondisi vulgar sendiri Sesuai dengan fatwa MUI yang sudah terbit itu sendiri Itu semua yang membuat konsep Yang kameramen Yang sutradara Yang produser Yang artisnya Semua kena ya dosanya Kena Seperti gini Bang Andi ini merekam kami Ya kan Tapi kan kebaikan-kebaikan Itu kebagian pahalanya Kebalikannya Karena ini konsep adalah analogi yang terbalik Siapa saja yang mengarahkan kepada kekejian Keharaman Sesuatu yang tidak membuat kemaslahatan Maka include di dalamnya Begitu ya Kira-kira bagaimana nih Tuh Bang Doktor Kira-kira kalau untuk Memberikan semacam Edukasi pada masyarakat tuh Sehingga masyarakat umum tuh Faham bagaimana dosanya Tentang pornografi dan Murnu asik seperti ini Ya ini makanya bisa kita bacakan Salah satu firman Allah Dalam surat Al-Isra ya Ini familiar Cuma saya lihat Biar semua nanti bisa membacakan juga Mengulang Ini kalau para mufasir Mengatakan Ya kalau sudah P.U. Nahni disitu Kata larangan Berarti kan Ada sebuah kemudoratan Ya Siapapun mereka yang melakukan Sadar atau tidak sadar Apalagi di bawah kesadarannya Itu berdampak pada dirinya Dan juga masyarakatnya Nah oleh karena ini Menjadi sosialisasi kami Dari komisi fatwa Dalam hal ini MUI Kota Depok Begitu Menyarankan Menganjurkan kepada Masyarakat semuanya Untuk menyadari Bahwa Epek daripada Kemahsyiatan Epek daripada dosa itu Nanti berimbas kepada Keberkahan hidup kita Berkahan Gitu Ya Sekarang kan menjadi lumrah Kenapa kita awalkan Kata lumrah Lihat berita misalnya Ya Berita-berita Yang Memang dikategorikan Menghina orang Menyinyir orang Ya kan Mengarah keburukan Keburukan orang Kalau kita mengiakan Dan kita asyik melihatnya Mengikuti cerita itu Kita masuk di dalamnya Masuk di dalamnya Itu Itu berarti kesadaran Awwayu Al-Ibadi itu perlu Gitu Al-Iti Kodi apalagi Kesadaran dalam berakidah Kesadaran dalam Beribadah Bahwa hal-hal itu Memang harus dihindari Sejauh mungkin Begitu Jadi artinya Masyarakat juga Nonton Pertunjukan apa Yang terkait dengan Yang seperti itu Itu harusnya Nindarin ya Itu harusnya Nindarin Memang sulit Misalnya Kita contohkan lah Kita dalam sekeluarga Kan remote tentunya Cuma satu Itu yang berkuasa remote Siapa itu Bisa ibunya Anaknya Bapaknya Nah konsep keluarga Tidak selalu Prioritas itu Bapaknya berkuasa Terkantung remote Kadang terbawa Dengan yang menyetel Yang mengikuti Arah dan seterusnya Itu Nah ini makanya Orang tua Kita Sebuah orang tua Atau seorang ibu Yang selalu Mendidik anaknya Itu selalu Mengingatkan Ini kan Sebagaimana kita Selalu Disentih Diingatkan Dalam surat Tahrim Ayat 6 itu Ya kan Bahwa Ya kita Menghindar Sejauh-jauh Daripada Yang namanya Api neraka itu Begitu Ya Ku'aupusakum Wahlikum Naro Itu lagi-lagi Gambaran bahwa Neraka juga Sesuatu yang Anas itu juga Itu ada Di hadapan kita Dan kita hindari Begitu kan Gambar-gambaran Sudara Kenikmatan Begitu banget Jadi Sebenarnya Kalau kita Bicara masalah Tagung renteng Dosanya Mudorotnya Apalagi Keberkahan itu Bisa jadi Gak ada Gitu ya Namai Keberkahan Khairu Ziyadah Min ziyadatin Okhra Begitu kan Kebaikan Satu dengan Yang lain Kemudian lagi Tezawad Ziyadah Itu bertambah Lagi Itu kan akan Berkurang Karena dosa Karena Sesuatu yang Memang Biasa kita lakukan Tapi sebenarnya Itu menghalang Daripada keberkahan Dan memang Itu kadang-kadang Seperti acara Seperti itu Kadang-kadang Mengasihkan Tanpa kita sadari Maka ini Pemirsa Jadi kita juga Harus Ikuti Saran Bukan sekedar Saran Tapi memang Ini Apa-apa yang Disampaikan Dari Majlis Ulama Indonesia Ini Ada dalilnya Betul Dan dalilnya Memang Diatur Sama Allah Jadi Sebaiknya Kalau menurut Saya Harusnya Harusnya Yang punya program Seperti TV Dan sebagainya Itu yang punya program Yang masuk kategori Seperti Pornografi Pornografi Itu harusnya Sudah mulai Di ini ya Di Apa ya Bukan dikurangin Kalau begitu Yang ditiadakan Memang Tidak mudah Apalagi Kita berhadapan Dengan akhir zaman Tadi yang abang bilang Hal-hal yang negatif Itu mengasihkan Ya kan Ya karena memang Kesadaran berakidah itu Kesadaran beribadah itu Kalau kita Berkonsep kepada Soal tahrim Ayat 6 itu Memang sebenarnya Kita Mengantisipasi diri kita Kemudian keluarga kita Minimal itu Kita amankan Ya kan Lingkungan kita sendiri Lingkungan kita sendiri Betul Masyarakat kita sendiri Betul Jadi lagi-lagi Sadud darwa ini Dalam konsep Usul fikir itu kan Luar biasa Menghindari Mencegah Itu lebih baik Ya Daripada kita Sampai terjumus Di dalamnya Sehingga kita Tidak bisa lagi Memendungi Begitu bang Tapi sebenarnya Sekarang kan Sudah beredar Bukan di media mainstream Aja bang Artinya Bukan istilahnya Kayak di TV Ya TV emang udah banyak Ya Sekarang larinya Itu kemari Ini seperti ini Kan istilahnya Dunia dalam genggaman Ya Subhanallah Dari anak kecil Semua ada nih Tergantung Nawa itu kita Buka HP itu Mau kemana Kan begitu Itu kan Kira-kira gimana Nikapnya Itu kan Analogikanya Seperti halnya Pisau Kalau kita bijak Menggunakan pisau Fungsinya untuk apa Itu akan bermanfaat Artinya Pisau bermata dua Ya Begitu Tapi kalau kita Tidak bijak Justru kita terjerumus Inilah nanti Konsep Salah substansial Apakah dajah Sudah muncul Lita belum Bisa jadi emang Sudah ada Karena bermata satu Ini HP Begitu kan Dia bisa masuk Merobos Ketat apapun pintu Ada di dalam rumah kita Di balik tembok Tembok itu Karena teknologi sekarang ini Luar biasa Dan teknologi itu Memang gak bisa Dibatasin Artinya Mau tidak mau Ya itu yang ada Nah kembali pada kita Keimanan kita Bagaimana Apa yang disampaikan Oleh masyarakat Selama Indonesia itu Harusnya masyarakat Mengikuti Ya betul Tadi Seperti para Produsen Penerbit Ya kan Itu sebenarnya Mereka Melakukan Sebuah Apa namanya Pencegahan Kesana Kalau Sananya pun Ada Mereka membuat Aturan-aturan Undang-undang Undang-undang Jauh kemasan Tanemu Ya Seperti hanya Penerbit Dalam sebuah buku Misalnya Indari Ada kata Pornografi Konoaksi Gambar-gambar Yang seronok Ya kan Atau Mengarahkan kebaran Ras dan seterusnya Itu Bukan gambar lagi Pakaian Nah Semacam itu Kan Kalau dalam Konsep Gambaran Hadis Nabi Itu Pada akhir Zaman Orang sebenarnya Berpakaian Pada dasarnya Sebenarnya Tidak Berpakaian Bahasanya Kan Transparan Ketat Ya kan Kemudian lagi Menjolkan diri Yang kelihatan Berpakaian Tapi Sebenarnya Tidak Berpakaian Ini juga Sentilan Dari Mereka Orang Beriman Tapi Mereka Tidak Beriman Karena Banyak Dilanggar Itu Ya Baik Pemeriksa Ini kita Berbincang Mungkin Pertama Kali Dengan Abang Doktor Endang Madali Ini adalah Beliau Salah Satu Pengurus Dari Komisi Fatwa Dari Majelis Sulama Indonesia Mungkin Ada Masukan Masukan Yang Terakhir Sebelum Kita Berlanjut Pada Episode Berikutnya Silahkan Ya Pemeriksa Sekalian Dimanapun Anda Berada Lagi Lagi Kita Sebagai Manusia Lemah Yang Di Awal Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Sebenarnya Kita Selalu Mendekatkan Diri Pada Allah Itu Pertama Yang Kedua Yang Perlu Kita Yakini Bahwa Hidup Kita Ini Bukannya Disini Itulah Persiapan Persiapan Yang Lebih Daripada Itu Oleh Karena Ketika Ada Kesadaran Dalam Beragama Kesadaran Dalam Berakidah Kesadaran Untuk Menyempunakan Ibadah Itu Menjadi Penopang Kita Untuk Apa Namanya Merevisi Kita Memperbaiki Diri Kita Yang Kedua Yang Ketiga Kami Wakil Daripada Komisi Komisi Dalam Hal Komisi Patwa Untuk Terus Beberapa Pihak Ya Membantu Mengajak Kalau Pihak Pemerintah Berarti Membuat Undang-Undang Ya Untuk Menghindari Dipada Pornografi Dan Pornoksi Kalau Kami Selaku Ulama Mencoba Untuk Mensosialisasikan Di Masyarakat Di Atas Mimba Bercerama Berdialog Dengan Mereka Terkait Hal Ini Untuk Dihindari Sejauh-jauhnya Mungkin Itu Tiga Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Baik Baik Bang Doktor Insyaallah Mudah-mudahan Didengar oleh Masyarakat Masyarakat Bisa Berubah Mengguti Bagaimana Anjuran Atau Apa yang Disampaikan oleh Manjelis Selama Indonesia Khususnya Di bidang Fatwa Amin Ya Pemirsa Insyaallah Ini Di Episod Yang Pertama Ini Akan Bersambung Pada Ulama-ulama Berikutnya Intinya Ulama-ulama Yang Sudah Luar Biasa Ini Dari Masyarakat Indonesia Di bidang Fatwa Karena Di MUI Ini Adalah Andalanya Di Fatwa Maka Kita Tampilkan Di Studio Masyarakat Indonesia Kota Depok Ini Adalah Komisi Fatwa Di MUI Kota Depok Baik Pemirsa Insyaallah Kita Berjumpa Kembali Pada Episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh